Halo, Smart Students. Selamat datang kembali di channel MGMP Bahasa Inggris, Kapupaten Bantul. How are you today? How's life? Is everything alright? Apakah kalian memahami pertanyaan saya? Yeah, all of you are smart students. Pertanyaan yang saya ajukan tadi adalah untuk menanyakan kabar kalian. Ketiga pertanyaan tadi artinya sama, yaitu bagaimana kabar kalian? Alright, smart students. Pada kesempatan kali ini, kita akan pelajari tentang greeting, yaitu sapaan. Kemudian introducing self, yaitu memperkenalkan diri. Serta leave-taking, yaitu berpamitan. Let's check it out. Well, smart students, dalam bahasa Inggris, greeting ada dua cara, yaitu formal and informal. Dalam formal greetings, or formal greetings, kita bisa menyapa seseorang dengan ucapan good morning di pagi hari, good afternoon di siang hari, and good evening di malam atau sore hari. Sedangkan bagaimana cara meresponnya? Oke, good morning di respon dengan good morning. Good afternoon di respon dengan good afternoon. Good evening di respon dengan good evening. Good morning sendiri, untuk menyapa seseorang pada pukul 12 malam sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian good afternoon adalah untuk menyapa seseorang pada pukul 12 siang sampai dengan 18 sore. Sedangkan good evening, untuk menyapa seseorang pada pukul 12 siang sampai dengan 24 malam. Kemudian good night, tidak digunakan untuk menyapa, tetapi digunakan saat mengungkapkan salam perpisahan pada waktu malam atau sebelum tidur. Dan tidak bertemu lagi sampai keesokan harinya. Nah, jadi untuk menyatakan ucapan selamat malam, jangan menggunakan good night ya, tetapi good evening. Kalau tadi kita sudah belajar formal greeting, mari sekarang kita lihat informal greeting. Informal greeting adalah sapaan tidak resmi seperti Untuk meresponnya masih sama seperti tadi ya, hi kita respon dengan hi, morning dengan morning, afternoon dengan afternoon, evening dengan evening. Kemudian untuk menanyakan kabar seperti yang tadi sudah saya ucapkan ya, Bisa direspon dengan, I'm doing well, good, not bad, fine, I'm doing well. Kemudian untuk menanyakan kabar yang lainnya bisa juga dengan pertanyaan, What's up man? What's new bro? Bisa dijawab dengan, nothing much, nothing. Baiklah, sekarang kita beralih pada introducing self, yaitu memperkenalkan diri. Dalam memperkenalkan diri, yang pertama kita nyatakan adalah nama kita, dengan my name is, kemudian asal kita, atau origin ya, dengan kalimat I'm from. Dalam origin ini, kita akan menyebutkan asal daerah kota atau negara kita, misalkan kita dari Indonesia, Maka kita bisa mengucapkan, I'm from Indonesia. Kalau daerah, kita bisa menyatakan, I'm from Bantul. Kalau kota, kita bisa menyatakan dengan, I'm from Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan address, yaitu menyatakan alamat. I live in, nah ini diteruskan dengan alamat rumah kalian masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan age. Age adalah usia. I am blah 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 years old. Saya berusia, berapa tahun usia kalian? Silahkan disebutkan. Kemudian dilanjutkan dengan hobby. My hobby is, hobi adalah kegemaran kalian. Smart students, sebelum kalian memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris, kita terlebih dahulu mengenal cara mengucapkan usia dalam bahasa Inggris ya. Oke. Listen to me carefully. 12 tahun dinyatakan dengan 12. 13 tahun dinyatakan dengan 13. 14 tahun dinyatakan dengan 14. Sudah paham? Yeah, you are so smart. Kemudian untuk menyatakan hobis, There are some hobbies here. Ada beberapa hobi yang disediakan di sini seperti Singing, Reading, Writing, Cycling, Playing football, Playing game, Cooking, Fishing, Learning, Listening music. Coba sekarang anak-anakku yang smart semuanya, Dengarkan dan tirukan suara saya ya. Oke, mulai dari menyatakan usia. I am 12 years old. Yeah, very good. Oke, selanjutnya ya. I am 13 years old. Very nice. Yes. I am 14 years old. Yes, very good. Sekarang kita nyatakan hobi kita ya. Misalkan hobi kita adalah menyanyi, maka kita bisa menyatakan dengan My hobby is singing. Iya, tirukan game. Masih ditirukan. My hobby is reading. My hobby is writing. My hobby is cycling. My hobby is playing football. Yeah, very good. Applause for you. Well, smart student. Sampailah kita pada Cara mengucapkan perpisahan atau leave taking. Caranya bagaimana? Let's check it out. Kita bisa mengucapkan selamat tinggal dalam bahasa Inggris dengan kata Goodbye. Bisa direspon dengan Goodbye. Jadi, sama ya, responnya. Kemudian bisa dengan See you later. Artinya, sampai jumpa lagi. Direspon dengan See you. Kemudian bisa juga See you tomorrow. Sampai jumpa lagi besok ya. Bisa juga dengan Sorry, I have to go now. Maaf, aku harus pergi sekarang. Bisa direspon dengan Sure, see you later. Tentu saja, sampai jumpa lagi. Kemudian, anak-anakku yang Pandai, kita juga bisa Berjabat tangan dengan Orang yang Baru saja kita kenal. Dengan menyebutkan Nice to see you. Senang berjumpa denganmu. Nice to see you too. Kemudian, kita juga bisa Mendoakan Teman-teman kita Yang baru saja bertemu Dan akan berpisah Dengan cara Take care Artinya, hati-hati di jalan. Good luck Semoga berhasil Have a nice dream Semoga mimpi indah Bisa direspon dengan You too Kamu juga ya Thank you Terima kasih Well, smart students Tadi sudah mempelajari Ungkapan-ungkapan Tentang sapaan Memperkenalkan diri Dan berpamitan Sekarang waktunya Kalian Membaca Komik Wow Luar biasa kan Ya, komiknya tentang apa? Ya, masih tentang Greeting Introducing self And live taking Silahkan membaca Let's enjoy it Nah, bagaimana komiknya? Bagus tidak? Bagus ya? Oke, smart students Ada beberapa Ungkapan Yang tadi Tidak ada Di dalam catatan Namun Dimasukkan Di dalam komik Kira-kira apa ya? Ya, you are right Yaitu Ketika Alisa Dan Dita Bersalaman Ungkapannya apa tadi? Iya, pintar Yes How do you do? Kemudian Dijab juga dengan How do you do? Kira-kira Artinya adalah Senang Berjumpa Dengan Kamu Ya, teman-teman Smart student Di Akhir Topik ini Ada Latihan Exercisenya Coba ditengok ya Answer The question Based on The comic What does Alisa say In the morning? What is Alisa Complete name? Where is She from? Where does She live? How old Is she? What is Her hobby? What does She say When she Lives Taking? Kalian Adalah Siswa Yang Hebat Pasti Bisa Menjawab Berdasarkan Comic Tadi Oke Smart student Thanks For your attention Have a nice day See you Bye Bye